Pulang ke kotamu Ada setangkup harum Dalam rindu Masih seperti dulu Tiap sudut menyataku Bersahabat penuh Selaksa makna Kalau dulu di Jogjaya terkenali babia 75 Sekarang ternyata 25 Aku akan nostalgi Saat kita sering Luangkan Nikmati bersama Suasana Jogja Konsentrasi Oke Siap ya Bu Tangan langkah Ku terhenti Jangan 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 Pintan tahun Jangan 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 namanya tradisi apa namanya tradisi lengseran jadi kita makan bersama bukut-bukutnya ada ada putih ada merah-merah putih saya enggak tahu artinya di silang sampai ini apa yang merah putih ada makna-makna kebersamaan ada makna-makna kebunan begitu ya keluarga besar pondok pesantren Anur menyatakan dengan ini bahwa pilihan kami sudah mantap untuk mendukung dan mendoakan dan berusaha semaksimal mungkin agar pasangan Bapak Ganjar Mahfub diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu dilindungi oleh Allah diberi kekuatan kesehatan dan kesobaran dan dijauhkan dari kezoliman kezoliman di dalam pemilu ini bisa memenangkan di Pilpres tahun ini menulis puisi dan baru saja saya menulisnya di sini semoga Bapak berkenan dengan saya tuanku rakyat puisi muyasaratul hafidhu Indonesia bumi mulia banyak lahir para alim ulama membawa pesan cinta dari kitab suci dan sunnah menebarkan pesan perdamaian Indonesia dan dunia Indonesia saat ini sedang mencari pemimpin baru pemimpin yang mencintai rakyatnya mencintai bumi Indonesia ada tiga pasangan putra putri terbaik yang akan memimpin Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya namun kata Pak Mahfud MD mari kita pilih sesuai hati Nurani Pak Ganjar pernah berkata seorang pemimpin tidak akan pernah bisa merasakan kondisi rakyatnya kalau belum terjun langsung di dalamnya pemimpin harus layaknya langit yang menangui rakyat dan memiliki pengetahuan yang luas sebagai santri kami jadi teringat jauh dari Sayyidina Ali Radiyallahu'an beliau bersabda Sayyidul Qawmi Khadimun bahwa pemimpin umat sejatinya adalah pelayan bagi umat tersebut sepertinya ada kesamaan dari makna makolah yang disampaikan Sayyidina Ali dengan pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Ganjar yakni pemimpin harus mempunyai sifat layaknya bumi yang menjadi pijakan kalau jadi pemimpin ya harus siap diinjak kepalanya oleh rakyat karena tuannya rakyat begitu kata Pak Ganjar ya beliau selalu menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanku rakyat selamat berjuang Pak Ganjar kami selalu mendukung dan mendoakan terima kasih Pak Ganjar yang selalu berjuang Pak Ganjar saya doakan sehat saya doakan belajarnya semangat hormatilah Bapak Ibumu yang selalu merindukanmu dan berharap kamu kelak menjadi orang yang baik dan berguna sebanyak mungkin sebanyak mungkin mintalah doa sama beliau-beliau karena beliau lah orang yang paling berjasa terhadap kita dua orang tua kita kalau beliau sudah tidak ada doakan tiap hari dalam setiap solatmu ya hormatilah guru-gurumu para kiai atau guru-guru yang di sekolah meskipun kadang-kadang jele sosoknya Neni PRU keh banget tapi sebenarnya dia sedang menggembleng kamu agar kamu tidak cengeng agar kamu mau bisa menjadi manusia berproses untuk naik tangga benaknya gendengkui orang melumpat di tanggane sitok-sitok saya melumpati Superman paham ya dan kalau itu sudah abdikan dirimu untuk kemaslahatan umat negara dan bangsa inilah mencintai bangsa dan negara berh service dia denir hingga denir insanlar kami 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 kami